Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa perlintasan kendaraan selama perayaan Natal antar kewapaten yang melintasi kewapaten Ngada berjalan normal, lancar, dan aman. Pengendara yang mengabaikan peraturan berlulintas mendapatkan edukasi dari pihak kepolisian untuk taat berlulintas demi keamanan dan keselamatan pengendara maupun penumpang khususnya pengendara kendaraan roda 2. Suasana perayaan Natal dan jelang pergantian tahun di kewapaten Ngada berjalan aman dan tertib termasuk pelintasan kendaraan dari dan melalui kewapaten Ngada. Hanya ada peningkatan penggunaan kendaraan dalam area kota oleh masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi menjelang malam pergantian tahun. Pemantauan di pos 2 Watu Jaji Polres Ngada terlihat arus lelulintas antar kewapaten berjalan normal tanpa peningkatan kendaraan yang signifikan layaknya liburan panjang Natal seperti tahun sebelumnya. Anggota Polres Ngada terlihat sekali turun ke jalan untuk memberikan pelayanan bagi pengguna jalan baik pengguna kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang hendak menyebrang serta memberikan teguran dalam bentuk edukasi terkait tertib berlalu lintas bagi pengendara yang mengabaikan keselamatan berlalu lintas. Kapospam Terminal Watu Jaji Ibda Dignas Auliso menjelaskan bahwa selama perayaan Natal arus lalu lintas dari dan melalui kewapaten Ngada terpantau normal. Tetapi yang harus diwaspadai adalah menjelang perayaan tahun baru yang cenderung mengalami peningkatan arus lalu lintas termasuk mewaspadai pelanggaran berlalu lintas oleh pengendara usia remaja. Itu sebelum Natal di tanggal 24 dan sesudah dan selanjutnya sepi dan diperkirakan nanti pas tanggal 31 atau setelah daripada itu untuk arus baliknya. Jadi antisipasi dari kami adalah mengatur atau melihat dan memantau posisi kendaraan yang mana, wilayah mana ada terlihat di kemacetan, disitulah kami mengaturnya dengan baik. Paling kita penertiban kepada pengguna kendaraan yang tidak mematuhi para tuaran lalu lintas yaitu dimana yang tidak memakai helm, mengaturnya kodresi, disitulah kita melakukan yang namanya penertiban. Kehadiran anggota Polresengada di pos PAM yang tersebar di sejumlah titik tidak hanya untuk mengatur arus berlalu lintas tetapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan anggota untuk masalah yang dihadapi dengan hati dan pelayanan yang ikhlas. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT